Bersilakan bagi seluruh peserta yang mengikuti upacara secara virtual Untuk seluruhnya menggunakan mode mood Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perhatian Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional Melalui penyetaraan jabatan Di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang Jumat 31 Desember 2021 Segera diluang Diawali dengan pembacaan keputusan Bupati Tangerang oleh Badan Kepegayaan Pengendangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Keputusan Bupati Tangerang Menimbang dan seterusnya Kedua mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut Dalam lajur 2 ke dalam jabatan fungsional Sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Dengan angka kredit Sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran keputusan ini Ketiga bagi pejabat pengawas yang disetarakan jabatannya Kedalam jabatan fungsional Besaran tunjangan jabatannya Akan dibayarkan sesuai dengan besar tunjangan jabatan Pada jabatan sebelumnya Sampai berlakunya peraturan perundang-undangan Yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan Bagi pegawai negeri sipil Yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi Kempat, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan Kelima, apabila di kemudian hari Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil Yang bersangkutan untuk diketahui Dan dilaksanakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di tiga raksa Pada tanggal 30 Desember 2021 Bupati Tangerang, Ahmed Jaki Iskandar Ditanda tangani Tembusan disampaikan kepada satu Gubernur Banten di Serang Dua dan seterusnya sampai dengan empat Lima, staf ahli, asisten Kepala Dinas, badan, inspektur, direktur RSU Kantor, bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang Lampiran keputusan Bupati Tangerang Nomor 821 Garis Miring Kep 1806 Strip Hu Garis Miring 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengawas Kedalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan Di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang Sondi Rahmat Sonjaya SIP Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Salfida Dwi Prasetyana SSMM Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Fina Nurtaviyayana SH Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Dr. Andes Yulinar Firdaus Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Sri Rejeki SP Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Ahmad U.S. Alkurni SAG MSI Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Nurjihan SA Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Aron Nugraha SH Analis Hukum pada Sekretariat Daerah Lili Suriani SH Arsiparis pada Sekretariat Daerah Devi Fibrianti Khas SIP MSI Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Nurhadi SE Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Faisal Rizky SE Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Maya Nurmeida SE Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Rio Pujo Lisanto SH Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Diyah Yulita Sari STMT Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Seri Puji Jatnya SE Sri Puji Jatnya SE Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Dhani Masita SPSI Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Mulyono SE Perencana pada Sekretariat Daerah Evi Wulansari SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat Daerah Trihani Absari SKM Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Subarna SH MSI Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Lili Fadli SEMM Analis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Siti Wahda SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Etin Maitin SE Perencana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Hera Faizal Rahmat SSI Statisi Dinas Komunikasi dan Informatika Titi Rahayu SPD Statisi Dinas Komunikasi dan Informatika Efarian Novita SE Peranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Cecek Darajat SE Peranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Enti Sutisna SIP Peranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Hera Susento SKOMMM Peranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Topik SKOM Peranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Yunita Nurlayla CHSKOM, Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Sulamatul Hima SKOM, Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Masturoh SKOM MSI, Perencana Dinas Perpustakaan dan Arsip Dr. Andes Nurul Huda, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Siti Mulyana SAG MSI, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Saki SIP, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Spika Ayu Pembayun SSTPMM, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Yani SSTPMSI, Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Rosita Karisma Putri SPSI, Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Sabar Yohana Gultom SKM, Perencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr. Linda Fatmawati, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bekti Ruhianto SH, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Riza Barzera, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yanuastuti Surti Ningthias SKS Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Evi Rovaida SST MKS Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Julianto SP Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Elverida Panjaitan SH, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Haja Alpulela SKM MSI, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Linju Rosana Elia, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lili Ariyanti, SPIME, perencana pada Dinas Perikanan. Firman Agus Heriansha, STMSI, pengelola produksi perikanan tangkap pada Dinas Perikanan. Sri Kusumastuti, SE, pengelola ekosistem laut dan pesisir pada Dinas Perikanan. Warkini, SST, PIM, TRPI, pengelola kesehatan ikan pada Dinas Perikanan. Dwi Yanti Iryani Rahayu, SPI, analis akwakultur pada Dinas Perikanan. SM Agustin Hari Mahardika, SPIMSI, analis pasar hasil perikanan pada Dinas Perikanan. Ahmad Roshidi Pohan, SST, PI, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan pada Dinas Perikanan. Tubagus Bisri Nasmudin, SKM, MKS, perencana pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Ita Nur Diangsi, SE, penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dewi Yanti, SE, MSI, penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dr. Gigi Dono Kusumo Atmojo, penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iwan Sutriawan, SKM, penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dr. Yakti Ulandari Agustini M. Mars, penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. M. Saipul Rohim, ST, teknik tata bangunan dan perlindungan pada Dinas Pemberdayaan Permukiman dan Pemakaman. Dr. Giswanto, ST, teknik tata bangunan dan perlindungan pada Dinas Pemberdayaan Permukiman dan Pemakaman. Deni Rusdiansyah, ST, teknik tata bangunan dan perlindungan pada Dinas Pemberdayaan Permukiman dan Pemakaman. Eksandri Satrio, ST, teknik tata bangunan dan perlindungan pada Dinas Pemberdayaan Permukiman dan Pemakaman. M. Heru Hendriansyah, ST, MAP, teknik tata bangunan dan perlindungan pada Dinas Pemberdayaan Permukiman dan Pemakaman. Yudi Iriyandi Mayrab Bugi ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman H. Ajis Muslim SE, Surveyor Pemetaan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Agustin Rijal SAP MSI, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Indra Kurniawan Esos, Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Paryati SE MSI, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sahri SP, Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yanni Fatona AMD, Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Edy Rahmat Wahono, Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Mengembang Marbun SAP, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Supriyadi SPMSI, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rosmala Dewi STPMSI, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DRH Hajah Martaleni MSI, Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Siti Aisah SSI TEKEP, Medik Veteriner pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DRH Reni Eryani, Medik Veteriner pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tata Januri SPDMM, Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hajah Teti Hartati SPDMSI, Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hari Horuman SP, Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yanti Damayanti, SPI, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DRA Neni Nuraini, MSI, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fethi Ratu Permata, SP, Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ATEK Rohmanu, SE, Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Melanie Widyasari, ST, Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Susana Endi Kurniawati, ESOS, Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ATI Rubianti, S. Hood, MM, Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rohandi, ST, Pranata Humas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Reni Farida Esos, Pranata Humas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rina Megasari STMIL, Pranata Humas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Yulia Rahmayati ST, Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nestri Istanti STMSI, Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sandi Nugraha STMT, Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Endang Setiawan SP, Penata Ruang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nur Hasanah SP, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Endro Sabta Trining Harjo SH, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro AIS Siti Komala SPD, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ASMAH SKM MKM, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro JAMASARI SPD MSI, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DRA Siti Zahro MSI, Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dwi Nurani Rustiana Soekarnia SKM, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Dr. Triretno Wulandari, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sugiyarto SKM MKM, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Deden Suharyak SKM MSI, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Toha SKM MSI, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Dr. Kotrunada, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dr. Dewi Yulian Alstari, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dr. Xiaomi Johan, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Lasmiati SST, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Desi Tirtawati S.Fam, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dr. Secunda Suswanti, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dr. Ari Hardianto, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Dr. Elni Handayani, Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Dr. Andes Abdul Syukur, Perencana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Harry Suparja, SOS MSI, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hassanuddin SE, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Haji Abdul Muiz SAG, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syarifudin SE, Analis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Apit Rosadi SH, Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jimmy Panusunan SST, Analis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syamsul Arief Hidayat ST, Penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dwi Erawanti ST, Pengawas Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Neni Indrianti, STMT, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Islahuddin Esos, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zainuddin Esos, MSI, Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hak Nukman Apandi, ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Deddy Haryanto, ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Syaiful Alam STMM, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Sujiano SEMM, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Bazanolo MHSTMSI, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Denny Rahmat STMSI, Penata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dindin Mherdin SEMM, Penata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Siti Hovia SE, Perencana pada Dinas Pendidikan Budi Risnandar SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pendidikan Afni Febri Maulani SPD, Widya Prada pada Dinas Pendidikan M. Lukman Nurhakim SPD, Widya Prada pada Dinas Pendidikan Ade Hutami SIP, Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan Rida Afriani Hutami SE, Perencana pada Dinas Sosial Yulia TSE, Analis Keuangan Pusat Daerah pada Dinas Sosial Lili Amalia SPD, Analis Kebijakan pada Dinas Sosial Dindin Aminuddin SH, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Sosilawati AKS, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Jaya Sasmita SPD SDMSI, Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Haji Abuwani SAG, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Yanti Reviani SE, Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Abdul Rahman SIP, Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dr. Andes Haji Ahmad Sugianto Ali Anjas Saputra, Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nino Suprayitno SSTPMSI, Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Endang Supriyadi SH, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Ade Dahyani SKP, Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Ahmad Zainal Abidin SE, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Audi Ihsan Arif Sos, Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Hendra SAP, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Agus Fanani SE, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nuria DSH, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nasvin Samperante SOS, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asrori Esos MSI, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diki Purnama Kurniawan STMSI, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Haji Joko Sartono SHMM, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Rozali Eskom, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agustoni Fauji SPD, Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mawah Esos MSI, Arsiparis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lina SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Edy Supriyarna Eskom MSI, Berencana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Desyanti SHMH, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bukhari SPD MPD, Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kirwan SKM MSI, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ahmad Farhan Esos MM, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dr. Hewan Joko Ismadi MSC, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sugi Suryagali SPI MSI, Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Reni Mardiwati Esos, MSI, Analis Kebijakan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ari Banural Shah, STMSI, Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muhammad Namawi, STMSI, Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ia Nurdiana, STMSI, Analis Kebijakan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Iman Kurniawan, SE, Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Asep Anton Ridwan, SIP, Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hananto Putro Sembodo Kusumawe STMM, Analis Kebijakan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Samsu Astra Negara SPDI MM, Peneliti Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eva Marina STMSI, Perencana Pada Badan Pendapatan Daerah Oon Ronasari ESOS MSI, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Wahyu Hidayat Eshud, Penilai Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Hak Ramdhani ESOS MSI, Penilai Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Sef Saipudin ESSA, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Prihatin Saputra ESKOM MSI, Pemeriksa Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Yeti Sugiyarti SE, Penyuluh Sosial Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Insinyur Baruno Rahmadi MT, Surpayo Pemetaan Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Rahmatidayat ESOS MSI, Peranata Komputer Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Selvanus Henry Ronald Manutu SE, Analis Kebencanaan Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Suparta SPD MSI, Analis Kebakaran Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Alfimita ESOS MSI, Penata Pendanggulangan Bencana Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Dokteranus Maji Masyudi MSI, Penata Pendanggulangan Bencana Pada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar ditandatangani Undangan Hirtu dimohon untuk berdiri Bupati Tangerang tiba di tempat upacara Logo Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Rohanilan dan para saksi dimohon menuju tempat yang ditentukan! Pengambilan simpah jabatan, pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Bupati Tangerang Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan dan berjanji dengan sungguh-sungguh? Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-seluruhnya Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Untuk yang beragama Kristen Penanda tangan berita acara sumpah jabatan secara simbolis Di hadapan Bupati Taurang Dengan para saksi dipercilakan Pertama, Muhammad Mabawi, STMSI Terima kasih Terima kasih Kedua, Nino Suprahipno SSTP MSI Terima kasih Tiga, Nurjihan Sarjana Hukum Terima kasih Tiga, Nurjihan Sarjana Hukum Tiga, Nurjihan Hukum Terima kasih Tiga, Nurjihan Hukum Terima kasih Terima kasih Tepte Tidak penandatanganan selesai terima kasih kota-kota pelantikan bismillahirrahmanirrahim dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah atas taufik dan hidayahnya maka pada hari ini Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 saya Bupati Tangerang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru sebagai pejabat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah bersama kita Sambutan Bupati Tangerang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Wakil Bupati Tangerang Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang yang saya hormati para staf ahli dan para asisten serta para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya pada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertatap muka baik secara langsung maupun daring pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pemberhentian dan pengangkatan pejabat-pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2021 Selamat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta keluarga sahabat dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman Mengawali sambutan ini pertama-tama atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian dapat benar-benar dijalankan dengan penuh keikhlasan dedikasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggung jawabkan bukan saja dari aspek administratif tapi juga dari aspek moral sifat amanah ini sangat penting bagi seorang pejabat fungsional karena pengangkatannya sangat mempertimbangkan kompetensi dan kahlian yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja baik itu untuk organisasi maupun untuk pemerintah daerah hadirin yang saya hormati pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang telah kita saksikan bersama bukan hanya merupakan amanat dan implementasi perundang-undangan saja khususnya Peraturan Penteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional namun juga didasari atas kebutuhan dan percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Oleh karena itu kepada mereka yang telah dilantik dan diambil sumpahnya saya minta untuk mampu mengembangkan diri secara profesional merubah mindset melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian keterampilan mandiri dan profesional serta bekerja tidak semata-mata hanya untuk memenuhi target pribadi yakni penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan akan tetapi bekerjalah dengan jujur disiplin dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini perlu diingat bahwa selain dituntut untuk memenuhi karir diri sendiri saudara juga dituntut untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pejabat fungsional bisa berperan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah jangan pernah takut dan alergi akan perubahan zaman yang begitu cepat ciptakanlah metode-metode yang mudah sederhana kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan segala hambatan dan permasalahan yang ada terlebih pada masa pandemi pada saat ini hadirin yang berbahagia demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah senantiasa meridoi kita semua dan memberikan pelindungan serta memberikan kelancaran atas niat baik dan usaha kita yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab serta pengabdian kita semua kepada masyarakat Kabupaten Tangerang terima kasih wilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wal akhiri wa barik wa sallim wa radiallahu ta'ala ansadatina ashabi rasulillahi ajma'i Alhamdulillahi rabbil alamin hamdai yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana laka lhamdu walaka syukru kama yambagili jalali wajhikal karimi wa azimi sultan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad ya Allah ya Tuhan kami segala puji serta syukur tercurahkan kehadiratmu atas segala limpahan ma'rih rahmat dan karuniamu seraya kami memohon dengan penuh harapan agar kiranya engkau selalu menganugerahkan taufik hidayah dan inayahmu pada kami yang hadir di acara ini baik secara offline maupun online dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Tanggera ya Allah ya malikal mulki engkau lah pemilik segala kerajaan berkat ridomulah pada hari ini kami dapat menyaksikan hamba-hamba pilihanmu berjanji dengan sumpah di hadapanmu akan menunaikan kewajiban sebagai pejabat fungsional kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipanmu kami sadar bahwa hidup hanya sebentar kami sadar bahwa engkau selalu mengawasi segala gerak dan langkah kami dan kami juga sadar bahwa engkau akan meminta pertanggung jawaban segala janji dan sumpah kami oleh karenanya ya Allah ya wahab berikanlah kepada mereka kemampuan dan kesanggupan kekuatan lahir dan batin keteguhan iman ketabahan dan kesabaran bimbinglah kami dan mereka agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta dapat bersama-sama berkontribusi membangun kabupaten Tanggrang agar semakin gemila Allahumma ya rofi'ad darajat saat ini kami dihargai bukan karena kedudukan yang kami miliki kami dihargai karena engkau masih menutupi aib kami yang sebenarnya oleh karenanya ya Allah ya aziz angkatlah derajat dan martabat kami muliakanlah kami beserta semua anak cucu dan keturunan kami muliakanlah kami dan jangan engkau hinakan kami hanya karena adanya dosa dan maksiat yang terlanjur kami buat tutupilah segala aib celah dan kekurangan kami ya Allah ya gofur rahim ampunilah kesalahan kami di tahun ini sementara kami belum sempat bertaubat atas karuniamu yang besar dan kemurahan yang mulia kau menjadi pintu harapan kami untuk menjadi insan yang lebih baik di tahun yang akan datang ampunilah sekelam apapun masa lalu kami tutupi seburuk apapun aib-aib kami ampunilah diri kami ya Allah ampuni dan maafkan dosa dan kesalahan ibu bapak kami guru-guru kami serta dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami Allahumma laka alhamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana atina fid dunya hasana wa fila akhirati hasana tawakina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh upacara perlantikan selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat didahului oleh Bupati Tangerang beserta wakil Bupati Tangerang diikuti oleh teman-teman lainnya berkenan yang terhadap Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati mengikuti sesi foto bersama selamat menikmati atas seluruh perhatiannya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati